Pedang Kunang Kunang Jilid 12 Melihat Gak Klui dan Huat Hang Taisu saling berebut hendak menghadapi tantangan si pengemis jahat, gadis ular Li Xiume tertawa. Jika membicarakan soal ular, aku lebih berpengalaman. Daripada menghadapi bahaya serbuan ular, biarlah aku saja yang mengatasinya, kata Nona itu kepada Huat Hang Taisu. Benarkah? Kalau tidak masakan aku diberi gelar ratu ular sahut Li Xiume'i. Hektometer, Huat Hang Taisu mendesuh seraya anggukan kepala. Suatu tanda ia dapat menyetujui pernyataan Nona itu. Melihat itu Xiume'i maju selangkah, ujarnya, dan lagi Engkoh Lui sudah mempunyai rencana. Jika Taisu yang pergi, dia tentu kecewa, karena siadua jerih payahnya. Hal itu bukan berarti memandang rendah pada perguruan Heng San. Ucapan itu kena sekali sehingga Huat Hang Taisu tak dapat berkeras kepala. Ia menghela nafas. Kepandaianku sesungguhnya memang tak seperti kalian berdua. Mari ku tunjukkan jalan, semoga kalian dapat menang. Dini hari menjelang terang tanah, cuaca masih gelap. Dalam cuaca gelap itu, Gak Lui melihat sebuah menara yang puncaknya menjulang tinggi. Tetapi di sekeliling menara itu tiada tampak barang seorang pun juga. Diam dua timbulah kecurigaannya. Adik Mui, ku rasa keadaan menara itu agak aneh. Mungkin mereka memasang perangkap, katanya. Kita serang bersama-sama sahut Siu Mui. Tidak, engkau tunggu di sini bersama Huat Hang Taisu. Jika terjadi sesuatu dalam menara itu, aku segera memanggilmu kata Gak Lui. Sejak mendapat gemblengan dari Dewi Tong Tong, Siu Mui memiliki kepandaian silat yang cukup. Saran Gak Lui itu memang tepat maka ia pun menyetujui. Gak Lui segera kembangkan ilmu Cianli Hunliu atau Wawah Berarak Seribuli. Suatu ilmu kepandaian istimewa untuk mempertajam mata, telinga dan hidung. Dengan lincah mulailah ia berloncatan menuju ke bawah menara. Memandang ke atas, dilihatnya menara itu terdiri dari tujuh tingkat. Megah dan perkasa tetapi sudah penuh lumut, pakis, dan rusak keadaannya. Papan nama yang tergantung di atas pintu pun sudah kabur tulisannya. Bekas dua tulisannya berbunyi, Hunhang Ta atau Menara Pencakar Langit. Sebuah tempat yang bagus, sayang tiada orangnya. Tanda seru diam dua Gak Lui memuji. Dengan perlahan ia dorong pintu menara itu. Amboi, pintu yang begitu besar dan berat, sekali dorong saja, sudah terbuka. Dan serempak dengan itu serangkum hawa beracun melanda hidung. Apabila orang biasa, tentu sudah pening dan pingsan. Tetapi Gak Lui malah mendengus dan bagaikan sesosok setan, ia terus menyelunduk masuk ke dalam menara yang gelap gulita itu. Tiba dua ia merasa seuntai rambut kasar dan panjang melanda daun telinganya. Betapa besar nyalinya, tetapi pada saat dan tempat seperti itu mau tak mau mereganglah bulu kuduknya. Buru dua ia salurkan tenaga dalam untuk menenangkan hati. Setelah memandang beberapa saat, barulah ia dapat mengetahui bahwa yang menyentuh telinganya itu bukan lain ialah sesosok setan gantung atau sebuah makhluk tergantung di atas, kepala menjulai ke bawah. Lidahnya menjulur keluar, mata melotot, hidung, mulut dan telinga penuh berlumuran darah merah. Dan tubuhnya masih bergelantungan kian kemari di udara. Setan serentak berdirilah bulu kuduk Gaklui. Matanya pun berkeliaran memandang ke sekeliling. Tampak seluruh tembok ruang di situ penuh dengan berbagai pemandangan yang seram dan aneh. Gaklui terpukau dan tegak berdiri seperti patung. Beberapa saat kemudian baru ia melangkah perlahan-lahan menuju ke tangga tingkat kedua. Tetapi baru berjalan lima langkah, sekonyong-konyong terdengar sebuah rauman dasyat. Cepat ia berputar tubuh. Tetapi dalam ruang yang gelap pekat itu tiada tampak suatu apapun kecuali desi rangin yang berhembus dari pintu. Dalam sekejap mata, ruang itu pun kembali sunyi senyap seperti sebuah kuburan di malam hari. Tetapi di lantai telah tambah lagi dengan beberapa sosok mayat. Dari ketujuh lubang indera mereka, masih mengalir darah yang segar Gaklui tak menghiraukan hal itu. Cepat ia naik ke tingkat kedua. Di situ pun ia menghadapi pemandangan yang serupa dengan ruang bawah tadi. Tetapi Gaklui tak bahkan nyali dan tak mempedulikan kesemuanya itu. Ia terus lanjutkan. Naik ke tingkat ketiga dan keempat. Tetapi pada waktu ia hendak naik ke tingkat yang lebih atas, terdengarlah suatu hembusan suara orang yang bernada kasar. Siapakah engkau Gaklui hentikan langkah? Tetapi ia tak mau cepat dua menyahut melainkan menimang dalam hati, Uh, apakah ini bukan suara si pengemis jahat? Tanda petik. Tiba dua serempak dengan suara orang itu, segulung api memancar menerangi empat penjuru dinding. Begitu melihat lantai penuh dengan mayat dan seorang pemuda tegak berdiri di bawah tangga, orang itu bergemerutukan giginya dan memekik dengan nada gemetar, Engkau! Engkau bukan paderi hengsan! Engkau, engkau ini! Siapa, siapa? Gaklui sahut pemuda itu. Huah tanda seru orang itu menjerit kaget dan terus lari naik ke atas tingkat. Gaklui mendongkol tetapi ia merasa kasihan juga kepada orang itu. Belum ia sempat bertindak, tiba dua terdengar serangkum ketawa aneh yang menusuk telinga, Heh, 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 budak kecil, kalau berani naiklah ke sini. Kali ini Gaklui tak ragu lagi. Suara itu adalah suara si pengemis jahat. Dengan nada dingin ia menyahut, memang aku hendak ke situ. Tanda petik. Serempak dengan derap langkah kaki lari naik ke atas, serangkum angin pun melanda. Kawanan murid dari pengemis jahat yang berada di tingkat kelima dan keenam hanya merasakan angin yang meniup datang dan tahu dua obor yang mereka pasang di ruang tingkat itu padam. Belum sempat mereka menyulut lagi, tahu dua Gaklui sudah tiba di tingkat yang tertinggi. Tetapi dalam tingkat ketujuh itu pun kosong melompong. Hanya ada. Seorang penghuninya ialah si pengemis jahat sendiri. Dia tegak berdiri dengan wajah gelap. Demi melihat Gaklui, ia cepat membentaknya, di mana si kepala gudul huat hong? Mengapa dia tak datang memenuhi janji? Tai isu tak berapa jauh dari tempat ini. Sekali-kali dia tak ingkar janji sahut Gaklui. Kalau begitu pergilah. Yang ku cari ala huat hong? Tanda seru. Gaklui tertawa dingin, kita selesaikan dulu. Perhitungan kita yang belum beres tempoh hari pengemis jahat gemetar, serunya tersendat, soal ini. Belum bisa dibereskan sekarang, mengapa? Maharaja memerintahkan supaya engkau jangan mati dulu. Kalau begitu engkau tak berani turun tangan kepadaku, jangan bermulut besar. Untuk membunuhmu, adalah semudah membalikan telapak tanganku. Tetapi aku hanya menurut perintah saja. Ha, 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 ha. Gaklui tertawa sekeras-kerasnya untuk menghamburkan kemarahannya. Mengapa engkau tertawa tegur orang itu? Hektometer, aku tertawa karena lagakmu. Kematian sudah di depan mata, tetapi engkau masih bertingkah sebagai kawanan Buddha anjing kepada tuannya. Pengemis jahat itu memang buruk wataknya. Mendengar hinaan Gaklui, bangkitlah amarahnya, kalau begitu, engkau memang sengaja hendak mencari aku bentaknya. Benar. Kalau engkau sudah sadar, lekaslah habisi nyawamu sendiri. Kalau tidak, terpaksa aku akan turun tangan. Dan sekali turun tangan, tak mungkin ku lepaskan seorang yang jahat. Mayat yang malang melintang di tingkat bawah itu adalah contohnya mendengar ucapan itu, tergetarlah hati pengemis jahat. Seketika ia memutuskan untuk tak mentaati perintah Maharaja. Lebih dulu ia hendak turun tangan membasmi pemuda yang dianggapnya sebagai musuh berat. Ia menyeringai iblis, serunya, baiklah. Kalau engkau hendak mewakili Wat Hang jadi setan gentayangan, aku pun tak dapat mencegah. Di sini juga kita dapat adu kepandayan. Sambutlah pukulanku gak klui segera berseru seraya hendak menyerang. Tunggu dulu tetapi pengemis jahat mencegah lalu duduk bersilah di bawah jendela. Eh, bagaimana? Apakah engkau takut gak klui tak tahu apa yang hendak dilakukan pengemis itu? Tetapi ia tak mau menyerang orang yang duduk. Pengemis jahat mengangkat muka dan menyahut. Kita tidak bertempur tetapi adu ilmu duduk. Gak klui terkesiap. Ia menghadapi kesulitan. Jika tak menerima tantangan itu, lawan tentu mempunyai dalih untuk mengatakan aku kalah. Namun kalau menerima, walaupun ia dapat melayani, tetapi akan makan waktu lama. Beberapa saat kemudian, pengemis jahat berseru pula dengan nada girang. Kalau engkau tak setuju, lain kali saja kita berhadapan lagi. Terpaksa dengan kertak gigi, gak klui menyahut, engkau sudah tak mempunyai kesempatan lain kali lagi. Duduklah gak klui serentak duduk di hadapan. Pengemis jahat. Keduanya pejamkan matu dan tenangkan napas. Pertandingan adu duduk, segera berlangsung. Suasana dalam menara itu sunyi senyap. Keduanya saling menyalurkan darah. Tetapi tiba dua gak klui curiga, pikirnya, ilmu tenaga dalam dari pengemis jahat ini tak menang dari aku. Tetapi mengapa ia menantang melakukan pertandingan begitu? Bukankah berarti cari mati sendiri? Ah, kemungkinan tentu suatu siasat saja, segera ia kerahkan alat pendengarannya. Samar dua di bawah menara, terdengar suara derap kaki kawanan pengemis. Rupanya mereka sibuk mengangkat mayat dua. Tak berapa lama mereka sudah tinggalkan menara. Hektometer, mengangkati mayat untuk dikubur memang sudah layak. Tetapi, apakah mereka tak mungkin mengangkat lain benda pikirnya seraya kerahkan indera pembawaannya? Ia menyedot napas panjang. Tetapi sayang, bau mayat dua di bawah itu campur bau retak keruan sehingga ia tak dapat mengenal dengan jelas. Ketika membuka mata, ia melihat pengemis jahat masih duduk pejamkan matu dengan sungguh dua. Diam dua ia merasa pikirannya terlalu gelisah sehingga melanggar pantangan orang yang tengah melakukan penyaluran tenaga dalam. Buru dua ia tenangkan pikirannya dan menguasai penyaluran tenaga dalam. Tetapi tiba dua terdengar suara angin menderu. Ternyata pengemis jahat melonjak bangun dan menyerangnya. Gaklui terkejut tetapi terlambat. Ternyata pengemis jahat itu memang menggunakan siasat licik. Diam dua ia memperhatikan gerak-gerik Gaklui. Pada saat Gaklui gelisah karena gangguan suara di bawah tadi, peredaran darahnya bergolak. Dan pada saat pemuda itu hendak menenangkan diri, sekonyong-konyong pengemis jahat pun kerahkan seluruh tenaganya untuk menghantam. Pukulan yang dilancarkan pengemis jahat itu menggunakan kedua tangan. Tetapi anehnya, pukulan itu tak ditujukan kepada Gaklui melainkan pada ruangan di situ. Tangan kiri menghantam ke atas, tangan kanan memukul ke bawah, tepat pada lantai di tengah mereka berdua. Sudah tentu menara yang sudah tua dan rusak itu tak dapat menahan pukulannya. Berak, bum. Tiang pengelari roboh, debu berhamburan memenuhi ruang. Gaklui terkejut dan cepat melonjak bangun. Tetapi pengemis itu sudah lolos keluar dari jendela. Sedang dinding tembok dan tiang pengelari yang berhamburan rubuh itu, menghalangi jalan. Tetapi Gaklui tak mau lepaskan pengemis jahat itu. Dengan tangkas ia menyelingap keluar, ia menghantam lantai sehingga berlubang. Dari lubang itu ia meluncur turun ke bawah. Tepat pada saat ia mencapai tingkat bawah, pengemis jahat pepun sudah lari sepuluh tombak jauhnya, menuju sebuah parit di bawah pohon. Aneh, mengapa dia tak terus melarikan diri tetapi bersembunyi dalam parit? Apakah dia masakan bisa lolos pikir Gaklui? Namun ia tak peduli dan terus putar pedangnya ke atas lalu diarahkan ke punggung si pengemis jahat. Serempak dengan itu, kakinya pun bergerak hendak menendang. Sekonyong-konyong terdengar ledakan yang dasyat. Gaklui terkejut dan berpaling. Apa yang disaksikan saat itu, benar dua membuat semangatnya terbang. Ternyata menara itu telah meledak dan hancur bertebaran ke seluruh penjuru, saat itu ia berada empat-lima tombak jauhnya dari menara itu. Tak mungkin ia terhindar dari robohan tembok. Gaklui terlempar jatuh berguling-guling. Badan berlumuran darah dan terbah di. Samping si pengemis jahat. Gaklui termakan siasat si pengemis jahat. Tetapi pengemis itu pun tak luput dari kematian. Pedang yang dilontarkan Gaklui dengan ilmu melontar pedang tadi, tepat sekali menembus punggung pengemis jahat, terus ke dada. Pengemis jahat itu rubuh, tubuhnya tersanggah pedang. Setelah asap menipis, tak kurang dari 30 anak buah partai pengemis segera menerobos keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka hendak menolong pengemis jahat. Tetapi setelah melihat keadaan pengemis itu, mereka menjerit kaget. Hai, wakil ketua mati. Celaka. Habis bagaimana? Lebih baik kita lekas lari demikian. Hiruk pikuk sekalian anak buah partai pengemis ketika mengetahui wakil ketua mereka. Yalah si pengemis jahat telah mati. Diam tiba dua seorang pengemis berteriak keras. Kita lihat dulu anak shiga itu sudah mati atau belum ketika melihat yang bicara itu adalah pengemis kepala besar, sekalian pengemis itu tak berani buka suara lagi. Segera beberapa pengemis memeriksa Gak Klui dan berseru, dia masih hidup. Menyingkirlah seru pengemis kepala besar itu, lihat saja bagaimana ku hantam pecah kepala bocah itu. Tanda seru ia terus mengangkat tinju dan dilayangkan kepada Gak Klui. Tetapi belum tinju mendarat di tubuh Gak Klui, tiba dua pengemis itu menjerit ngeri. Batang kepalanya telah mencelat setombak jauhnya. Dari lehernya menyembur darah segar. Ketika sekalian orang memandang kepadanya, ternyata di muka pengemis kepala besar itu tegak seorang nona yang tak dikenal. Belum sempat menegur siapa nona itu, tiba dua nona itu memutar pedang. Dan tinju, mengamuk. Serentak terdengarlah jerit pekek yang seram dari sekalian anak buah partai pengemis. Oodwik Isnol Yaho. Kutungan lengan, kaki dan jari serta anggauta dua badan orang, beterbangan menghambur darah. Suasanya seperti dalam neraka. Sudah tentu kawanan anak murid partai pengemis itu tak mampu melawan amukan nona atau ratu ular Li Siu Mei. Beberapa pengemis yang agak jauh jaraknya segera melarikan diri. Tetapi baru sepemanah jauhnya, muncullah Wat Hang Tai Su beserta delapan orang muridnya. Dan secepat kilat mereka segera menyongsong anak buah pengemis itu dengan serangan. Sesungguhnya sebagai anak murid agama, murid dua perguruan Gunung Heng San itu menjunjung welas asih dan peri kemanusiaan. Tetapi demi melihat menara ambruk dan gak klui tak muncul keluar, mereka marah sekali. Kemarahan itu ditumpahkan kepada anak buah partai pengemis, sehingga mereka yang beruntung lolos dari amukan pedang Siu Mei, akhirnya pun melayang jiwanya di tangan murid dua Heng San Pei. Wat Hang Tai Su cepat menghampiri ke tempat Siu Mei, tanyanya, nonali, bagaimana dengan gak ksauh hiap saat itu Siu Mei tengah berjongkok untuk mengangkat kepala gak klui. Air mata nona itu bercucuran sebagai hujan dan menumpah menjadi satu dengan darah di tubuh gak klui. Melihat keadaan gak klui, Wat Hang menyurut selangkah dan berseru cemas, apakah lukanya berbahaya? Siu Mei hanya terisak-isak. Beberapa saat kemudian, baru ia mengangkat muka tetapi mulutnya tetap terkancing oleh rasa kedukaan yang hebat. Melihat itu taulah Wat Hang bahwa keadaan gak klui tentu buruk sekali, ia pun berjongkok dan memeriksa pernapasan gak klui. Dua butir air mata menitik dari pelupuk ketua Heng San Pei itu dan dengan suara yang rawan ia berkata, denyuk jantungnya tak keruan, napasnya lemah kemampuan manusia tak dapat menolongnya. Ucapan itu makin menambah kesedihan Siu Mei. Dan serentak pecahlah tangis nona itu bagaikan seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya. Sekalian orang yang berada di situ sama terharu dan mengucurkan air mata. Menyadari salah omong, buru dua Wat Hang menyusuli kata dua pula. Nonali, engkau pandai sekali dalam ilmu pengobatan. Apakah engkau mempunyai obat untuk menolongnya? Tidak, punya. Tanda petik. Kalau begitu, tiada baik kalau dibiarkan di sini. Bagaimanapun kita harus cari daya untuk menolongnya. Tanda seru kata Wat Hang. Siu Mei pejamkan matu dan gelengkan kepala, paling banyak dia hanya dapat bertahan sehari saja, aku tak mampu berdaya. Mendengar keterangan Siu Nona, timbulah harapan Wat Hang. Diam dua ia menimang, bagaimana kalau mengantarkannya ke Siu Lim si tetapi pikiran itu cepat dibantahnya sendiri. Perjalanan ke Siu Lim, amatlah jauh. Andai kata dapat mendapat gereja itu, belum tentu ada yang mampu menolong. Demikian pun dengan partai persilatan Ceng Xia Pei dan Heng San Pei, percuma saja. Akhirnya ketua perguruan Heng San. Itu hanya menghela nafas, ah, akulah yang bersalah. Kalau aku yang menghadapi tantangan si pengemis jahat, sekalipun terjadi sesuatu, tetap aku sendiri yang memikul akibatnya. Mendengar itu Siu Mei berkata terharu, tak dapat menyalahkan Tai Su karena semuanya itu adalah menurut rencana engkau Lui sendiri, tiba dua nona itu terkilas sesuatu. Untuk menolong Gak Lui ia harus mencari dua orang tokoh sakti. Bukan Siu Lim si ataupun partai Ceng Xia Pei. Asal bisa mendapat pertolongan salah satu dari kedua tokoh itu, tentu ada harapan Gak Lui dapat ditolong. Yang satu adalah gurunya sendiri ialah Dewi Tong Ting. Dengan ilmu kepandainya yang sakti, mungkin Dewi Tong Ting dapat menolong. Tetapi sayang telaga Tong Ting di Gunung Kun San itu jauh sekali. Sedang orang yang kedua bukan lain ialah Kaisar Persilatan Lililong Chi. Apabila dapat bertemu dengan tokoh itu, tentulah Gak Lui tertolong. Tetapi pun sayang, bayangan tokoh itu saja, tak pernah ia melihat. Apalagi orangnya. Kini Siu Mei mengarahkan harapannya kepada tokoh ketiga ialah ayahnya sendiri, Tabib Sakti Likwokhoa. Dan justru rencana Gak Lui pun hendak mencari Tabib Sakti itu. Apabila Siu Mei bertindak menurut rencana Gak Lui, kemungkinan tentu dapat bertemu dengan ayahnya. Tentang tempat beradanya Seng Ayah itu di mana dan berapa jauhnya serta apakah dapat dicapai dalam waktu sehari, Siu Mei tak sempat memikirkan dan memang ia tak berani membayangkan hal itu. Taisu, walaupun Engkoh Lui terluka tetapi rencana kita tetap tak berubah, katanya kepada Ketua Perguruan Heng San. Mengapa? Karena rencana itu juga suatu usaha untuk menolong jiwanya. Oh apakah Nona suka menerangkan rencana itu? Rasanya tak perlu, tetapi caranya perlu dirubah yang sesuai, karena tiada lain jalan lagi. Wat Hang Taisu pun setuju, bagus, bagus. Tetapi bagaimanakah caranya itu? Harap Taisu beserta kedelapan murid Taisu melindungi Engkoh Lui. Ikutilah aku pada jarak tertentu. Apapun yang terjadi, biarlah aku yang menghadapi. Wat Hang Taisu tak mau banyak bicara. Ia segera suruh kedelapan muridnya membuka jubah untuk dirangkai menjadi sebuah tempat tidur yang hangat lalu meletakkan Gak Lui di situ. Setelah persiapan selesai, Si Umei segera mendahului berjalan dengan gunakan ilmu meringankan tubuh. Secepat larinya secepat itu pula matahari pun terbenam di balik gunung. Hari pun malam. Perjalanan itu pun memang tak lancar. Di samping harus hati dua untuk menjaga kemungkinan munculnya musuh, pun setiap kali Si Umei berpaling ke belakang untuk melihat keadaan Gak Lui. Dan setiap kali memandang, keadaan Gak Lui makin memburuk. Saat itu mereka memasuki daerah pegunungan. Tubuh mereka basah kuyuk dengan peluh. Mereka berhenti sejenak untuk memulangkan napas. Tampak oleh Wat Hang Ta Isu bahwa empat penjuru tempat itu hanyalah puncak gunung dengan lembahnya yang luas. Tiada suatu jejak manusia yang tampak. Bahkan diara tua yang berdiri di puncak gunung sebelah muka, selain condong pun juga sudah rusak dan tak terawat. Sesungguhnya dalam hati tak sabar berdiam diri tetapi terpaksa Wat Hang tak mau banyak bertanya. Hanya diam dua ia memanjatkan doa, semoga kekuasaan Buddha dapat menciptakan suatu keajaiban. Saat itu Si Umei sedang sibuk memeriksa denyut pergelangan Gak Lui. Didapatinya denyut jantung pemuda itu seperti berhenti. Begitu pula pernapasannya. Ah, terlambat, segera nona itu menangis terisak-isak. Mendengar itu, Wat Hang mengira Gak Lui tentu sudah putus jiwanya. Maka ketua Heng San Pei itu segera berseru dengan nada duka. Omi Tohut kedelapan muridnya pun serempak mengikuti Huat Hang Tai Su untuk menyanyikan doa pengantar arwah. Saat itu suasana pegunungan yang sunyi senyap seperti tercengkam oleh kumandang doa pujian para anak murid Heng San Pei untuk mengantarkan kepergian arwah Gak Lui. Dan tangis Si Umei pun makin keras. Tiba dua doa dan tangisan dari kesepuluh orang itu tersusup oleh sebuah suara yang nadanya amat kuat dan penuh ketenangan. Sekalian orang terkesiap, suara doa dan tangisan pun sirap seketika. Bahkan Gak Lui yang masih belum sadar itu, dadanya tampak berombak seperti menyedot nafas. Peristiwa itu benar dua ajaib. Dan sekalian orang itu, karena luapan rasa kejut dua girang, sampai tak dapat bicara. Mereka menumpahkan perhatian untuk mendengarkan lebih lanjut. Dan yang makin mengherankan yalah, seruan pendatang yang tak dikenal itu pun bernada. Omi Tohut. Cepat Huat Hang Tai Su melangkah maju tiga tindak. Dengan nada yang sungguh dua dan hormat, ia berseru nyaring ke arah puncak gunung. Huat Hang Tai Su dari Heng San, mohon bertanya, apakah saudara ini bukan Kaisar Persilatan? Ucapan itu membuat Ratu Ular Si Umei gemetar. Karena apabila benar Kaisar Persilatan yang datang, itulah suatu rejeki yang hampir tak dapat dipercayainya. Tetapi ia tahu bahwa Huat Hang tak mungkin salah mengenal orang. Sesungguhnya memang Huat Hang tak salah kenal. Karena ia cukup faham akan suara Kaisar Persilatan. Walaupun sudah 20 tahun lamanya namun ia tetap tak lupa akan tokoh itu. Sebuah suara yang nadanya bening segera terdengar, Aku memang liliongci. Adakah selama ini Huat Hang Tai Su baik dua saja? Tanda tanya. Oh, seru ketua Heng San Pei dengan penuh kegirangan. Ia kerutkan dahi, mengharap agar dapat melihat tokoh itu. Sayang puncak itu terlampau tinggi dan hutan amat lebat sehingga ia tak mampu melihat jelas. Apalagi ilmu tenaga dalam tokoh itu tinggi sekali sehingga sukar diketahui orang dari arah mana ia bersuara. Karena tak mampu menemukan sasaran, Huat Hang Tai Su tertegun. Melihat itu Siu Mei tak menghiraukan segala apa lagi. Ia terus berlutut di tanah menghadap ke puncak, serunya dengan gemetar. Paman guru, murid Li Siu Mei mengaturkan hormat. Bangunlah, engkau tentu murid dari Dewi Tong Ting. Benar sahut Siu Mei. Tetapi diam dua nona itu heran. Pada waktu suhunya menerima ia sebagai murid, paman gurunya itu tak mengetahui, memang dengan kepandainya ia dapat melihat diriku tetapi mengapa dia dapat mengetahui asal usulku juga. Tanda petik. Dari ilmu menembus hati, dapat ku rasakan bahwa di antara kalian ini tentu ada yang sedang menderita luka parah. Tanda petik. Kembali Siu Mei terkejut, sahutnya gotoh. Benar, engkau lui, eh, tidak. Gak lui, terluka parah sekali, mohon supaya suka segera menolongnya. Aku sudah terlanjur mengangkat sumpah. Saat ini aku tak dapat berhadapan muka dengan kalian. Tetapi supaya harus kemari, kalau tidak, dia tentu. Tanda petik. Seru Siu Mei gelisah. Sebenarnya kata dua yang terakhir itu halah mati. Tetapi Siu Mei tak sanggup mengucapkan. Juga Wat Hang Tai Su menyurut mundur karena terkejut dan gelisah. Tetapi tokoh itu tetap berkata dengan nada setenang lautan, tak perlu khawatir. Aku hanya tak dapat berhadapan muka dengan kalian. Tetapi bukan menolak untuk menolong. Kalau tak berhadapan muka, bagaimana paman dapat menolong seru Siu Mei makin tegang? Akan ku minta seorang sahabat untuk mewakili, kalau begitu harap paman lekas suruh orang itu. Turun kemari, seru Siu Mei. Tetapi jawaban Kaisar Liliong Chi sungguh di luar dugaan. Sahabatku itu tak mengerti ilmu silat. Silahkan kalian membawa Gaklui ke dalam biara, dia nanti akan ke situ. Walaupun heran tetapi apa boleh buat, Siu Mei dan Huat Hang Tai Su segera mengangkat Gaklui ke biara tua. Sesungguhnya biara tua yang rusak itu sudah tampak oleh mereka sejak tadi. Tetapi mereka sama sekali tak menduga bahwa Kaisar Liliong Chi ternyata berada dalam biara itu. Sampai ketemu lagi tiba dua terdengar tokoh itu berseru. Sekalian orang terkejut. Namun karena sudah mendapat janji dari tokoh itu mereka pun tetap mengangkut Gaklui ke biara. Sepenanak nasi. Kemudian, tibalah mereka di biara tua itu. Memang sudah rusak sekali keadaan biara itu. Bahkan kedua pintunya pun sudah hilang. Siu Mei dan rombongannya terkejut ketika melihat sesosok tubuh berdiri di ambang pintu. Ingin sekali mereka segera mengetahui siapakah gerangan sahabat yang disuruh mewakili Kaisar Liliong Chi itu. Mereka menduga orang itu tentu sakti. Tetapi apa yang mereka dapatkan, hampir saja membuat mereka putus asa. Ternyata orang itu hanya seorang lelaki jembel, wajahnya pun biasa saja, tiada sesuatu yang luar biasa pada dirinya. Diam dua siu Mei meragu. Adakah orang semacam itu mampu mewakili Kaisar Persilatan untuk menolong jiwa Gaklui? Tetapi karena Kaisar Persilatan sudah menaruh kepercayaan, tentulah dia memiliki kemampuan itu. Cepat siu Mei mendahului maju memberi hormat. Demikian pun huat Hang Taisu. Setelah memberi hormat, ia segera bertanya. Mohon tanya siapakah nama Anda yang mulia walaupun lahiriah orang itu tampak rudin, tetapi kata duanya bernadat tinggi dan sopan. Setelah balas memberi hormat, dengan tertawa ia menyahut, aku yang rendah bernama Kebing mendapat permintaan dari saudara Liliong Chi untuk mengobati seorang kawannya. Silahkan kalian lekas mengangkut dia ke dalam biara. Anak murid Heng San segera melakukan perintah itu, membawa Gaklui ke dalam biara. Letakkan di depan patung, Kebing memberi perintah seraya suruh Wat Hang Taisu menunggu di samping. Siu Mei makin heran, ia merasa keadaan dalam biara itu lain dari luarnya. Walaupun ruang sudah tua bangunannya tetapi keadaannya masih bersih sekali. Bahkan sampai lantai pun berkilat-kilat. Setelah selesai mengatur, Kebing pun duduk di samping Gaklui. Sekalian orang menumpahkan seluruh perhatiannya. Untuk mengikuti care orang itu hendak mulai mengobati Gaklui. Suasana sunyi senyap. Kebing merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan sebuah benda. Siu Mei dan Wat Hang menduga tentulah orang itu mengeluarkan obat. Tetapi alangkah kejutnya ketika mereka melihat benda yang dikeluarkan Kebing itu bukan obat. Melainkan sebuah kim jiu atau tangan emas. Melihat itu Siu Mei serta merta berlutut memberi hormat. Ia pernah mendengar suhunya bercerita tentang benda itu. Benda itu ialah sebuah benda peninggalan kakek gurunya dan kini merupakan yang keramat dalam dunia persilatan. Begitu pula Wat Hang yang luas pengalaman, segera mengetahui asal-lusul benda itu. Buru dua ia pun pejamkan metu dan berseru, omi tohu tetapi Kebing hanya tenang dua saja. Ia meletakkan tangan emas itu di dadah Gaklui. Kelima jari tangan itu tepat melekat pada kelima jalan darah di dadah Gaklui. Kini Siu Mei dan Wat Hang Tai Su baru mengetahui hasiat dari tangan emas itu. Diam dua mereka mengagumi sekali. Kebing mengangkat muka dan tersenyum, dalam satu jam lagi Gaklui tentu sudah sadar, harap kalian berdua jangan khawatir. Siu Mei mengiakan dengan girang sekali lalu dengan ada menghormat ia bertanya, Kesian seng, engkau adalah sahabat dari Paman Guruku. Adakah engkau tahu apa sebab Paman Guru tak mau mengunjukkan diri kepada orang? Siu Mei menunggu jawaban dengan hati bergelebar. Ia khawatir orang tak mau menerangkan. Tetapi di luar dugaan ternyata Kebing amah sekali sikapnya. Sambil mengangguk kepala ia tertawa, alasannya sederhana sekali. Dia mendapat tugas dari guru untuk mengunjungi arca dua yang dipuja dalam biara maupun gereja. Ia hendak menyembahyangkan para arwah dari orang dua yang telah mati dibunuhnya. Oleh karena di daerah Tionggoan jumlah rumah suci tak terhitung banyaknya. Setiap gereja harus sembahyang, setiap arca harus bersujud. Sekalipun ilmu kepandainya sangat tinggi, pun tak mungkin mampu melakukan muhibah itu dalam waktu yang singkat. Dan selama dalam perjalanan muhibah itu dia tak boleh melakukan pertumpahan darah lagi. Tapi itulah sebabnya maka ia tak mau unjuk diri pada orang agar jangan sampai mengganggu waktunya. Oodwig Znoltaho Mendengar itu Huat Hang kerutkan alis, serunya, kesian seng, aku kenal lama dengan Kaisar Persilatan. Aku pun cukup jelas akan pribadinya yang sangat membenci pada kejahatan. Tetapi kini si Maharaja telah muncul dengan perbuatannya yang jahat. Jika Kaisar Persilatan takut terganggu waktunya dalam perjalanan dan tak bertindak apa dua, apakah itu sesuai dengan pribadinya? Ini, aku pun pernah mendengar ucapannya. Dia mengatakan dunia persilatan akan tertimpa malah petaka pembunuhan lagi dan ia pun berhasrat untuk membantu. Justru karena itu, ia harus cepat dua menyelesaikan muhibahnya, baru nanti akan datang. Bilakah ada akan datang itu? Kalau tiada halangan suatu apa, kira dua dalam waktu tiga bulan. Tetapi kalau ada aral melintang, ah, sukar ditentukan. Oh, seru Wat Hang terkejut, mengapa begitu lama? Mungkin sudah tak keburu lagi. Si Umi pun berseru dengan nada putus asa. Sekalipun keburu waktunya, tetapi kalau beliau siorang tua tak mau turun tangan, pun percuma juga. Ah, tidak begitu seru kebing. Mengapa? Dia mengatakan bahwa dalam dunia persilatan kelak, bakal muncul orang baru yang akan dapat melenyapkan malah petaka itu. Adakah yang dimaksud itu engkau Lui benar? Memang dia. Oh, si Umi mendesuh tegang. Ia tersenyum. Rawan seraya melirik ke arah Gak Lui yang masih belum sadar. Suatu perasaan bahagia tersenyum bangga menyerbak di hati nona itu. Tetapi Wat Hang mempunyai pemikiran lain, serunya. Walaupun kepandayan Gak Sau Hiap bukan Kepalang tetapi kalau bertanding lawan Maharaja, rasanya masih terpaut jauh. Entah bagaimanakah Kero untuk meningkatkan kepandayan Gak Sau Hiap itu? Untuk meningkatkan, tentu bisa. Tetapi ilmu kepandayan dari Maharaja itu mencangkum kedua aliran putih dan hitam. Tak mungkin dalam setengah sampai satu tahun dia dapat menyamainya. Lalu bagaimana? Kelak Gak Lui bakal memperoleh sebuah senjata yang amat sakti. Maharaja pasti akan terbasmi dengan senjata istimewa itu. Aneh Gumam Syumui Israya berpikir dalam hati, rencana engkau Lui untuk mencari pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam, rupanya kebing ini sudah mengetahui. Tetapi dia hanya seorang biasa. Dengan dasar apa ia dapat menerka hal itu? Rasa heran mendorong Syumui mengarahkan pandang matanya kepada orang yang mengaku bernama kebing itu. Dari sinar matanya jelas kebing itu tiada memiliki ilmu tenaga dalam tetapi memancarkan kecerdasan yang tajam. Rupanya kebing dapat menduga isi hati si nona, serunya, nona li, soal itu saudara li liong chi yang memberitahukan kepada aku. Aku hanya menyampaikan saja. Benarkah? Dia sudah meyakinkan ilmu Liu Tu Sintong, menembus enam indera. Ilmu pelajaran dari perguruan agama yang tinggi itu, termasuk juga ilmu Tian Sim Tong, menembus hati, Tian Gan Tong, menembus mata, Tian Ji Tong, enam macam. Tentang isi hati orang dan kejadian yang akan datang, dapat menebak dengan jitu sekali. Dan Anda sendiri? Aku tetap hanya seorang biasa. Tetapi dia pernah mengajarkan ilmu Tian Gan Tong kepadaku. Itulah sebabnya maka aku mempunyai sedikit kepandayan. Mendengar urayan itu timbulah gairah watang taisu. Karena Liu Tu Sintong, memang sangat sukar dipelajari. Maka bertanyalah ia dengan rasa heran, kesian seng, dengan rasa malu kepada diri sendiri karena berpengetahuan dangkal, aku tak mengerti tentang ilmu Liu Tu Sintong itu. Maka mohon tanya, adakah aku dapat berhasil mempelajari ilmu itu? Ini, kebing terkesiap, ah, taisu tentu akan berhasil dan tak berapa lama lagi taisu tentu akan mendapat kesempatan untuk mengenyam penerangan. Sari dua pelajaran agama. Dan aku bagaimana siumai menyeletuk. Nona, kelak engkau tentu jadi seorang pendekar wanita yang menggetarkan dunia persilatan. Dan engkau lwi kebing tak mau langsung menyahut melainkan tertawa, tentang dia biarlah dia sendiri yang menjawab. Rupanya siumai menyadari kalau pertanyaannya terlalu mesra, maka merahlah wajahnya dan terus tundukkan kepala, beralih memandang ke arah Gaklui. Saat itu tampak wajah Gaklui berseri kemerah-merahan dan napasnya pun sudah normal lagi. Jelas bahwa pemuda itu sudah terlepas dari bahaya maut. Penaganya pun sudah pulih. Sekalian orang diam-diam bersyukur atas peristiwa itu dan mereka menantikan dengan penuh perhatian sampai pemuda itu akan sadarkan diri. Sekonyong-konyong terdengar teriakan nyaring memecah kesunyian. Ternyata Gaklui sudah sadar dan loncat bangun. Ia tak tahu di mana saat itu ia berada. Ia memandang kepada sekalian orang yang berada di situ. Begitu pandang matanya tertumbuk pada kebing, berserulah ia dengan suara tersendat. Engkau, engkau bukankah yang muncul dari gereja Siao Lim si itu? Benar, sahut kebing seraya dengan hati-hati mengemasi Kim Ji-yu. Mengapa tempoh hari engkau pergi tanpa pamit sehingga menimbulkan salah faham Tang Hong Sian Seng sehingga dia mendapat kecelakaan? Melihat Gaklui mendesak orang itu dengan pertanyaan dan seolah-olah tak menghiraukan Siu Mei serta Wat Hang Tai Su, Siu Mei cepat menyelutuk dan memberi keterangan apa yang telah terjadi pada diri pemuda itu. Mendengar itu serta mertagak Gaklui menjurah mengaturkan terima kasih, keciampua, mohon ciampua suka memaafkan keliaranku. Dan kemohon ciampua sudi menyampaikan terima kasihku kepada Kaisar Persilatan atas budi pertolongannya kepada diriku. Ah, engkau terlalu sungkan, kata kebing seraya balas memberi hormat. Mengapa tempoh hari aku pergi tanpa pamit adalah karena diajak Kaisar. Kalau tidak masakan aku mampu melintasi sekian banyak penjagaan. Oh, Gaklui menghela nafas. Saat itu baru ia menyadari betapa luas dan tingginya ilmu silat itu. Di atas gunung masih ada langit. Orang yang pandai masih ada yang lebih pandai. Lalu apakah tujuan ciampua naik ke gunung ini tanyanya pula? Karena Kaisar hendak berziarah menghadap jilai titisan ketiga. Dan saat itu ia melihat hawa pembunuhan menutup gereja Siow Limsi, tentu akan mencelakai seorang tokoh Persilatan. Hanya karena tak mau dirinya diketahui orang maka ia segera membawa aku agar dapat mengalihkan perhatian orang. Oh, kiranya begitu, kata Gaklui, tetapi aku memang hendak menghadap kepadanya. Sayang aku tiada rejeki sehingga tertimpa peristiwa ini. Apakah maksudmu hendak menemuinya? Apakah hendak menanyakan tentang ilmu Gauheng Tai Ihwat yang terbalik itu tanya Kebing? Benar, benar, seru Gaklui dengan rasa keheranan yang tak kunjung habis. Di samping mengagumi ilmu Liu Tu Sintong dari Kaisar Persilatan, diam dua ia meragukan diri Kebing. Kebing seorang yang tak mengerti ilmu silat. Adakah ia mampu mengingat semua pesan dari Kaisar Persilatan? Melihat keraguan orang, Kebing serentak menjulurkan Kim Ji-yu. Melihat itu timbulah gagasan Gaklui. Mengapa setelah membicarakan ilmu Gauheng Tai Ihwat terbalik, lalu tiba dua kebing menyodorkan Kim Ji-yu? Pikiran Gaklui yang cerdas cepat dapat menduga bahwa Kim Ji-yu itu kecuali sebuah benda mucijat yang mampu memberi pengobatan dan tenaga, pun tentu mengandung ilmu pelajaran yang sakti. Maka dengan wajah serius dan hikmat, ia segera menyambuti benda itu dengan gemetar. Saudara Li mengatakan, segala ilmu kesaktian berada dalam Tian Leong Kim Ji-yu ini. Dengan kecerdasanmu, tentulah engkau dapat menyelaminya, kata Kebing. Gaklui tersipu-sipu mengiakan. Tetapi benda ini adalah pusaka warisan dari Partai Perguruan Tian Leong-pei. Engkau harus hati dua menjaganya. Sudah tentu akanku jaganya dengan baik. Hanya setelah selesai mempelajari, kemanakah aku harus mengembalikan tanya Gaklui? Pada waktunya, Saudara Li Leong Chi tentu akan datang sendiri untuk mengambilnya. Oh, apakah beliau mau bertemu dengan aku kelak pada suatu ketika pasti akan bertemu? Ah, sungguh beruntung sekali. Aku masih ingin meminta banyak sekali pelajaran kepada beliau seru Gaklui dengan girang. Semangatnya pun bangun kembali. Memang ia mempunyai angan dua untuk menjagoi dunia persilatan. Oleh karena Kaisar Persilatan tak mau muncul dalam masyarakat ramai, maka itulah suatu kesempatan baik baginya untuk menonjolkan diri. Tetapi adakah ia mampu mencapai tingkat pelajaran sehebat itu, harus dilihat dari ketekunannya belajar. Tiba dua kebing berkata, cita dua memang membuat orang kagum. Aku berani memastikan, Saudara Li Leong Chi tentu akan meluluskan. Kuharap engkau belajar sungguh dua, agar apabila tiba saatnya dapat diuji. Kata dua itu mengembirakan Gaklui. Bahkan Huat Hang Tai Su dan Siu Mei ikut bergembira. Maaf, kata kebing, aku tak mengerti ilmu silat seperti kalian. Setengah hari ini, aku benar dua agak letih. Aku hendak beristirahat dulu di sini. Jika kalian mempunyai urusan, silahkan berangkat dulu. Sekalian orang pun segera berbangkit dan memberi hormat minta diri kepada kebing. Kepada setiap orang kebing selalu menjawab, sampai berjumpa lagi atau harap menjaga diri baik dua. Tetapi ketika berhadapan dengan Huat Hang Tai Su, ia berkata, selamat tinggal. Selamat tinggal. Demikian dia dengan Gaklui sebagai penunjuk jalan, rombongan orang hengsan pun segera turun gunung. Selama dalam perjalanan itu, tak hentinya Gaklui merenungkan peruntungan besar yang diterimanya itu. Ia merasa sangat berhutang budi kepada Kaisar Persilatan. Ia merasa sekalipun dengan jiwa, ia tak dapat membayar budi tokoh itu. Pun kepada kebing ia juga merasa berhutang budi. Tetapi ia percaya tentu dapat membalasnya. Untuk mengingat namanya agar jangan sampai lupa, Gaklui berulang-ulang menyebut, Kebing. Kebing. Kebing, hai, janggal benar. Kebing itu tentu bukan nama yang asli tetapi nama palsu. Lalu siapakah dia, apakah dia itu? Sekonyong-konyong pemuda itu menggentakan kakinya ke tanah dan tanpa bicara sepatah pun, ia terus lari kebalik biara tua tadi. Sudah tentu Wat Hang dan Siu Mei tercengang. Terpaksa mereka lari menyusul pemuda itu. Tak berapa lama mereka pun sudah tiba kembali di biara tua itu. Tampak Gaklui tegak berdiri dalam dan sikapnya seperti orang yang kecewa. Engkau Lui, kenapa engkau tanya Siu Mei? Kalian lihatlah serugak Lui seraya menuju. Ke dalam biara. Apakah kesian Seng tertimpa sesuatu? Tanya Wat Hang Tai Su. Tetapi ketika pandang matanya terarah ke dalam biara, ketua Heng San Pei itu pun segera berteriak kaget, Hai, dia lenyap. Aneh, mengapa kalau tidak bisa ilmu silat, dia dapat bergerak sedemikian cepatnya? Gaklui gentakan kakinya berulang kali ke tanah. Sambil geleng dua kepala ia menghela nafas, tiada yang harus dibuat heran. Kalau terasa aneh itu adalah kita yang tak dapat melihat orang. Maksudmu, kebing itu berarti nama palsu. Yang betul dia adalah kaisar persilatan sendiri. Amboi tanda seru teriak Siu Mei terkejut. Sejenak tertegun, ia mengerutu seorang diri, Ah, memang tak dapat menyalahkan kita. Engkau dan kita semua belum pernah melihatnya. Tanda petik. Wajah Wat Hang Tai Su serintak berubah merah. Ujarnya, aku yang merasa sudah faham dan pasti akan mengenalnya apabila bertemu. Siapa tahu kepandaian Li Tai Hiap kaisar persilatan begitu lihai, mencapai tingkat di mana pandangan mati orang benar dua dapat disesatkan. Ah, aku benar merasa malu kepada diriku. Demikian sekalian merasa sangat geletun. Betapapun halnya, kaisar persilatan sudah unjuk diri dan lenyap lagi. Beberapa saat kemudian Siu Mei tertawa nyaring, serunya. Engkau lui, jangan cemas. Tadi beliau siorang tua mengatakan, begitu engkau sudah selesai mempelajari ilmu ni Coan Goheng, beliau tentu akan menjumpai engkau lagi untuk menguji kepandaianmu. Mengapa engkau tak dapat bersabar? Tanda petik, hektometer, teringat bahwa kelak masih banyak kesempatan, gak lui pun menghala nafas, ah, sayang masih kurang sesuatu. Kurang apa? Aku tak mengerti ilmu Goheng kibun. Tentu sukar sekali untuk mempelajari ilmu ni Coan Goheng itu. Hai, 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 Siu Mei tertawa mengikik, dalam soal itu aku dapat membantumu. Apakah engkau dapat? Sudah tentu, sebagai murid dari Dewi Tong Teng, masakan begitu saja tak bisa? Baik, sekarang silahkan engkau mengajarkan dasar dua ilmu itu. Hektometer, tak semudah itu, bung. Sedikit banyak harus ada pernyataan. Pernyataan bagaimana? Mengangkat guru meminta pelajaran, harus memakai penghormatan. Ha, 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 gak lui tertawa geli, rupanya engkau lupa, aku pun pernah mengajarkan sejurus ilmu pedang kepadamu. Kan ini namanya sudah lunas. Demikian mereka duduk di dalam biara tua itu dan Siu Mei pun mulai menguraikan tentang ilmu Kian Gunpaat Kua dengan segala perubahannya. Hewat Hang Tai Su pun ikut menambahkan penjelasan yang perlu. Gak lui memang cerdas. Apa yang diajarkan Siu Mei itu dapat dicatat dalam hati dengan baik. Setelah itu ia mengeluarkan Tian Leong Kim Ji Yu, disongsongkan pada sinar rembulan untuk memeriksa guratan dua halus yang terdapat pada benda itu. Dengan pengamatan yang seksama, dapatlah ia mengetahui bahwa guratan pada Tian Leong Kim Ji Yu itu memang merupakan tanda dua dari susunan Pet Kua. Bermula memang mudah. Dengan pelajaran yang didapatnya dari Siu Mei tadi, ia dapat mengerti susunan gurat dua itu. Tetapi setelah meningkat pada kelompok guratan yang lain, macetlah pikirannya. Benar dua ia tak dapat mengetahui inti keindahannya. Dicobanya untuk mengasah otak memecahkan rahasia itu, tetapi tetap sia dua. Meta berkunang, kepala pening dan keringat pun bercucuran dras. Oodwig Znol Taho. Selama itu Siu Mei tak berani buka suara karena khawatir akan mengganggu pemusatan semangat Gak Lui. Tidak demikian dengan huat Hang Tai Su yang banyak pengalaman. Khawatir kalau terlalu ngotot nanti Gak Lui akan menjurus ke arah akibat yang disebut Chohawe Ajib Mo atau darahnya meliar dras sehingga tak berferjalan pada saluran yang semestinya. Chohawe Ajib Mo akan mengakibatkan tubuh orang rusak dan cacat, pikiran pun tak waras lagi. Sau hiap, cepat ketua Heng San Pei itu menyelutuk, bahkan Kaisar Persilatam pun sudah mengatakan bahwa untuk mempelajari ilmu itu harus memerlukan waktu yang cukup lama. Maka janganlah engkau terburu-buru begitu rupa. Gak Lui mengiakan. Ia menghela nafas untuk melonggarkan ketegangan syarafnya. Tetapi beberapa saat kemudian, ia mulai membenam diri untuk memecahkan rahasia gurat dua pada Tian Leong Kim Jiu itu lagi. Melihat itu Siu Mei segera mengalihkan perhatian pemuda itu, serunya, engkau Lui, kita masih mempunyai rencana lain. Marilah kita berangkat. Hektometer, hektometer, Gak Lui hanya mendengus. Rupanya dia tetap penggan. Melihat itu Siu Mei segera cari akal agar dapat mengalihkan perhatian Gak Lui. Segera ia menceritakan apa yang Kaisar Persilatan mengatakan kepadanya. Bahkan menurut Kaisar Persilatan, telah ia akan menjadi seorang pendekar wanita yang amat termasyur. Lalu Kaisar Persilatan pun mengatakan bahwa tak lama lagi Huat Hang Taishu tentu bakal mencapai kesempurnaan dalam ilmu agama yang dianutnya. Apakah, engkau tak salah, dengar serentak Gak Lui bertanya dengan tegang. Tidak mendengar itu hati Huat Hang Taishu pun tergetarawan. Ia dapat menyelami apa arti kata dua itu. Dan lagi ketika saling berpisah, khusus kepada dirinya. Kaisar Persilatan tidak mengucapkan sampai jumpa lagi, tetapi selamat tinggal. Huat Hang Taishu dan Gak Lui saling bertukar pandang. Rupanya keduanya sama dua mempunyai pengertian dalam hal itu. Mari kita pergi, toh dalam waktu semalam tak mungkin aku dapat mengetahui rahasia pelajaran itu. Akhirnya Gak Lui berkata, Benar, kita harus berangkat dan melaksanakan rencana semula, sahut Huat Hang Taishu. Sejenak merenung Gak Lui mengatakan bahwa sebaiknya rencana semula itu perlu dirubah sedikit. Sejak saat ini kita jangan berpencar dan bersama-sama menuju ke Ceng Xia katanya. Ah, tak perlu, sambut Huat Hang, walaupun aku tak tahu isi rencana itu, tetapi aku tak setuju kalau dirubah. Gak Lui hendak membantah tetapi tiba dua siumai menarik lengan baju Gak Lui, engkoh Lui, ku rasa memang tak perlu dirubah. Rencana memikat lawan, rasanya yang paling tepat untuk kita jalankan. Nona itu terpaksa hentikan kata duanya karena Gak Lui cepat berpaling menatapnya. Tetapi Huat Hang Taishu sudah terlanjur mendengar tentang siasat memikat musuh itu. Maka berkatalah ya, Sau Hiap, ditilik dari urusan pengemis jahat, sekalipun engkau tak bilang, tetapi aku dapat menduga. Demi supaya dapat memikat musuh, harap engkau jangan menghalangi. Taishu, jangan khawatir, tak nanti aku bertindak sembarangan. Tak peduli akan berjumpa dengan murid hianat yang palsu ataupun dengan topeng besi, aku takkan bertindak sembarangan karena sungkan menolak dan karena mendapat jaminan Huat Hang, terpaksa Gak Lui menerima. Sekalipun begitu ia tetap memberi pesan, Taishu, ingatlah bahwa kita masih akan ke Cengsia. Baiklah, itu berarti sekali dayung dua tepian, sahut kepala gunung Hengsan itu. Habis berkata dengan diikuti ke delapan anak murid, ia segera turun gunung. Setelah jauh, barulah Siu Mei bertanya kepada Gak Lui, engkau Lui, rupanya kalian seperti ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Benar. Ucapan Kaisar Persilatan seolah-olah memberi petunjuk bahwa tak lama, Taishu akan meninggalkan dunia fana. Hektometer, hanya suatu ramalan yang belum terjadi. Tak perlu kita terlalu percaya. Gak Lui tersenyum hambar, aku memang tak suka akan tahayul. Tetapi dengan terjadinya peristiwa Tang Hong Sian Seng, sebaiknya kita berjaga-jaga saja. Diam dua Siu Mei pun tergetar dalam hati. Namun ia cepat menghibur diri. Asal Wat Hang Taishu benar dua pegang janjinya tak bergerak sembarangan, tentulah akan terhindar dari bahaya. Waktu berjalan dengan cepat. Gunung Ceng Siasam pun makin dekat. Sehari berjalan lagi, tentu akan tiba. Dalam pada itu timbul pertentangan dalam hati Gak Lui. Kemudian ia menghela nafas, untuk mencari adik Lian, rupanya harus mencari daya lain. Tetapi membiarkan Taishu mencapai gunung Ceng Sia, pun suatu hal yang baik juga. Siu Mei mengiakan, benar, setelah mengantarkan obat, kita mencari lagi. Tanda petik. Memandang ke muka, tampak anak buah Heng San. Pei tadi menyusup ke dalam hutan. Mungkin untuk menyelidiki barangkali dalam hutan itu terdapat musuh yang bersemiunyi. Ketika Gak Lui dan Siu Mei tiba di tepi hutan, tiba dua terdengar Wat Hang Taishu berteriak kaget seperti melihat sesuatu yang aneh. Gak Lui cepat menghampiri dan saat itu terdengar suara senjata beradu amat gencar. Selaka Gak Lui makin gugup. Cepat ia mencabut sepasang pedang dan terus secepat kilat menyerbu ke dalam hutan. Gak Lui bergerak cepat sekali tetapi ternyata peristiwa telah berlangsung lebih cepat. Ketika tiba di tempat Wat Hang, ia termangu-mangu seperti patung. Wajahnya memberingas dan dua butir air mata menitik turun. Saat itu Siu Mei pun tiba, serunya meneriaki Gak Lui, engkoh Lui, tetapi ketika melihat keadaan di tempat itu, seketika ia pun terlongong-longong. Kiranya saat itu Wat Hang Taishu menggeletak mati di tanah dengan dada tertembus tusukan pedang. Dan dari kedelapan anak muridnya, yang kurang hanya seorang. Karena yang tujuh orang pun sudah rebah menjadi mayat. Engkoh Lui Siu Mei akhirnya dapat menahan kegoncangan hatinya, bagaimanakah, ini? Gak Lui memandang ke sekeliling dan menajamkan hidungnya beberapa jenak, lalu berkata dengan dingin, inilah perbuatan kejam dari si orang berkerudung muka dan topeng besi itu. Salah seru Siu Mei sembari menunjuk pada mayat Wat Hang, kalau bertemu musuh, sekalipun Wat Hang tak sempat mundur, tetapi paling tidak dia tentu sudah mencabut pedang ketika mengikuti yang ditunjuk Siu Mei, memang Gak Lui melihat pedang Wat Hang Ta Isu masih menyerung di kerangka. Jelas Padri. Itu belum mencabutnya. Hal itu memang mengherankan. Kurasa Ta Isu tentu tak ingkar janji. Tentulah telah terjadi sesuatu yang diluar dugaan sehingga ia tak memikir untuk mundur. Dan lawan menggunakan kesempatan selagi dia tak berjaga, terus menyerangnya. Kata Gak Lui sambil menghitung jumlah mayat murid dua Heng Sanpei. Mayat dua itu malang melintang di tanah dalam keadaan yang mengerikan. Gak Lui hanya mendapatkan jumlah tujuh orang saja. Dan yang seorang jelas lenyap. Gak Lui terperanjat. Tubuhnya menggigil tegang. Melihat itu Siu Mei segera bertanya, tentulah yang seorang itu ditawan musuh. Kalau khawatir dia nanti membocorkan tentang peristiwa engkau mendapat Kim Ji-yuh, marilah kita cepat mengejarnya. Mengejar ia. Tak mungkin terkejar, mengapa? Pertama, mengantar robot ke Ceng Xia itu, harus kita yang melakukan. Dan hal itu tak boleh ditunda waktunya. Tanda seru. Aku yang pergi ke Ceng Xia dan engkau yang mengejar mereka. Tidak, aku tak dapat mengejar. Oh, Siu Mei terheran-heran, apakah engkau takut? Tanda tanya. Hektometer, masakan aku bisa takut? Lalu mengapa engkau tak mengejar Gak Lui maju? Selangkah, dengan menawan seorang murid Heng San Pei itu, mereka tentu menggunakan keru yang ganas. Dan menjaganya dengan ketat. Kaisar Persilatan memberiku pusaka Kim Ji-yuh itu, tak lama tentu akan sampai pada Maharaja. Berulang kali Maharaja berusaha hendak menangkap aku hidup. Kali ini mungkin dia akan berusaha lebih keras lagi untuk menangkap aku. Apa alasannya? Mudah sekali, sahut Gak Lui, dia sesungguhnya tak tahu bagaimana kematian ayah angkat dan bibi guruku. Maka dia selalu khawatir kalau mereka empat pedang dari busan akan membasminya. Selain itu, dia masih hendak. Tiba dua Gak Lui berhenti dan serempak dengan itu terlintaslah sesuatu dalam benaknya. Ia seperti telah menemukan pemecahan dari suatu rahasia yang selama ini masih gelap baginya. Dan berkatalah ia seorang diri, Ya, benar, dia masih ingin menggunakan aku untuk mengambil pedang Tian Lui Khoai Kiam. Untuk apakah pedang itu? Tanya Siu Me'i. Untuk mengadu jiwa dengan Kaisar Persilatan. Hai Siu Me'i serentak tersadar. Kalau begitu jelas engkau tak boleh sembarangan mengejar. Karena apabila lawan dapat merebut bendatian Leong Kim Jiu itu, bahayanya tentu besar sekali. Demikian setelah menanam mayat murid dua Heng San Pei, lalu Gak Lui membawa jenazah Wat Hang menuju ke Cheng Xia. Dalam perjalanan itu yang menjadi pemikiran Gak Lui tak lain ialah bagaimana ia dapat mempelajari ilmu ni Chauan Goheng dan selekasnya dapat merebut pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam. Selama itu ia pun merasa tenaga dalamnya bertambah maju. Sudah tentu hal itu disebabkan karena hasil pengobatan yang diberikan Kaisar Persilatan kepadanya. Mengenai pengobatan itu, Gak Lui teringat bahwa Kaisar Persilatan tidak langsung menyalurkan tenaga dalam, melainkan hanya menggunakan Tian Liyong Kim Jiu. Ternyata Kim Jiu itu dapat melekat pada jalan darah yang tepat dan menyalurkan tenaga dalam ketubuh Gak Lui. Sungguh suatu benda pusaka yang ajaib. Makin besarlah rasa kagum Gak Lui kepada tokoh Kaisar Persilatan. Diam dua ia pun girang karena tenaga dalamnya bertambah. Tetapi kegirangannya itu segera tertutup oleh awan kedukaan atas kematian Huat Hang Tai Su serta ketujuh anak muridnya. Tengah ia berjalan dengan melamun, tiba dua siumai berteriak. Engkau Lui, kita sudah sampai, Gak Lui terkejut girang. Memang benar, tak jauh di sebelah muka tampak gunung Cheng Xia San yang terbungkus serimbah hijau, ia menduga gunung itu pun tentu didirikan beberapa pos penjagaan dari Cheng Xia Pei. Ketika ia bersama siumai melanjutkan perjalanan untuk mendaki, sekonyong-konyong di udara tampak meluncur seuntai api. Api itu pecah berhamburan dan lenyap. Engkau Lui, orang sudah mengetahui kedatangan kita dan mereka melepas api pertandaan. Harap hati dua gak Lui menurunkan jenazah Huat Hang Tai Su dan menyembunyikan di tempat yang aman. Setelah itu ia berkata, Ada apa dua biarlah aku yang maju, jangan engkau sembarangan ikut turun tangan. Siumai mengiakan, Baik, Huigong Tai Su dari Siow Lim Si sudah menyanggupi untuk memberitahukan tentang dirimu kepada sekalian partai persilatan. Kuharap siarannya itu sudah tiba pada mereka. Agar jangan timbul salah faham lagi. Mudah-mudahan begitu, kata Gak Lui. Tepat Gak Lui habis berkata, Dari hutan gunung Ceng siasan bermunculan beberapa sosok tubuh orang. Mereka menghampiri ke tempat kedua pemuda itu. Yang berjalan di sebelah depan terdiri dari empat orang imam yang sudah tua usianya. Jelas keempat imam tua itu tentu memiliki kepandayan tinggi. Cepat sekali rombongan itu sudah tiba di hadapan Gak Lui. Barulah saat itu Gak Lui dapat melihat jelas bahwa keempat imam tua itu memelihara jenggot panjang dan jidat lebar serta berwibawa. Mereka mengenakan jubah seragam dan membekal pedang yang sama bentuknya. Melihat wajah mereka menampil kemarahan, Gak Lui cepat mendahului berkata, Totiyang berempat ini tentulah dari partai Kongtongpei. Ya, sahut keempat Totiyang itu seraya mengisar kaki dan membentuk diri dalam setengah lingkaran, menghadang jalan Gak Lui dan Siumei. Tolong tanya, siapakah di antara Totiyang yang disebut Wiih Totiyang? Akulah sahut salah seorang imam tua itu seraya maju selangkah. Wiih menunjuk pada ketiga kawannya, yang ini Sute Kui Jing, Wilih dan Wibeng, Dalam pada memperkenalkan nama ketiga Sute-nya itu, Mette Wiih pun segera tertumbuk akan jenazah Wat Hang Taisu yang dipanggul Gak Lui. Seketika merahlah matanya dengan sinar kemarahan, bentaknya, Engkau pengapakan Taisu itu? Pada waktu dalam perjalanan bersama Taisu untuk mengantar obat, di tengah jalan telah diserang musuh. Gelap sehingga Taisu mendapat bencana. Oh, apakah kalian dari gereja Siaulim benar? Bagaimana keadaan penyakit ketua Siaulim sudah dapat kami sembuhkan? Hektometer, wajah Wiih yang berbentuk panjang seperti kuda itu agak kendor, katanya, Gak Lui, adanya kali ini kami tinggalkan markas Kongtong, tak lain karena hendak mencarimu guna membuat perhitungan. Tetapi karena kalian telah menyembuhkan Hoi Gong Taisu dari Siaulim, sekarang kami beri Engkau kesempatan untuk mengadakan penjelasan. Penjelasan itu sederhana sekali. Witi dan Witun berdua toti yang itu amat baik sekali hubungannya dengan aku. Mereka mati dibunuh anak buah Maharaja Persilatan dan untuk itu aku berusaha hendak menuntut balas. Dengan begitu bukan Engkau yang membunuh mereka? Sudah tentu bukan. Tetapi ketua Kun Lun Pei mengatakan kalau Engkau, tentulah kalian sudah bertemu dengan mereka di gereja Siaulim, dengan ucapan yang bernada ramah itu jelas mengunjukkan bahwa salah faham antara partai Kongtong Pei dengan Gak Lui, saat itu sudah dapat dihapuskan. Lalu bagaimanakah dengan Tang Hong Sian Seng bertanya ketua Kongtong Pei pula? Dia Gak Lui berkata dengan suara sembar. Si! Mengapa desakwi ih mulai tegang? Dia sudah meninggal. Meninggal? Kenapa? Terkena jarum mas pencabut nyawa dari Siaulim. Hai, aneh Witi toti yang maju selangkah, serunya. Apakah Siaulim si menggunakan senjata rahasia untuk mencelakainya? Bicaralah yang jelas. Oodwik iznol yahoo. Setelah menghela nafas, Gak Lui lalu menuturkan apa yang telah terjadi pada Tang Hong Sian Seng. Secara jujur, Gak Lui menceritakan bahwa kematian Tang Hong Sian Seng itu adalah karena terkena jarum mas pencabut nyawa yang tak sengaja telah dilepaskannya, seketika membelalakan Mat Lui ih toti yang tering, 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 serentak mereka mencabut pedang. Melihat itu Siaulim pun cepat melolos pedang dan melindungi di muka kekasihnya. Gak Lui sendiri tenang dua saja, serunya, harap toti yang jangan turun tangan. Apalah yang kututurkan memang sesungguhnya. Harap toti yang suka menimbang masak dua. Menimbang teriak Wi ih toti yang, kedua ketua partai persilatan itu telah mati terbunuh secara berturut-turut. Orang mati memang tiada buktinya. Apalagi yang harus dipikirkan. Harap toti yang memikirkan tentang keselamatan jiwa ketua Ceng Xiapei. Apabila terlambat, mungkin sukar ditolong. Heh, heh. Adakah kalian sudah mengunjungi gereja? Siaulim, masih satu pertanyaan. Taruh sudah kesana, pun apa yang engkau ceritakan itu, memang sukar dipercaya. Lalu bagaimana dengan maksud toti yang? Tiga macam hutang darah, sekali dibayar lunas Gak Lui kerutkan alis dan berseru dengan syarat. Kedatanganku kemari adalah hendak mengantar obat. Tidak bertujuan berkelahi dengan toti yang. Dan memang aku sudah berketetapan untuk datang ke Ceng Xia San. Harap toti yang suka memberi jalan. Tanda petik. Ngacobelo bentak imam Wiih dengan marah lalu mengangkat tangan kiri dan lepaskan sebuah hantaman dasyat yang dilambari tenaga dalam taijin cinggi, terarah ke dada Gak Lui. Bagus rugak Lui seraya menyongsong dengan gerakan tangan kiri dalam jurus yang moci yang kuat atau pukulan menundukan iblis. Wiih Lhat toti yang terkejut. Ketika pukulannya melancar setengah jalan ia sudah merasa bahwa pukulan pemuda itu mengeluarkan tenaga penyedot yang aneh. Buru dua ia tarik pulang tenaga dalamnya, berbareng itu dengan gerak yang menyerupai jurus ular keluar guha, pedang di tangan kanam pun segera menusuk bahulauan. Tetapi Gak Lui tetap tenang. Dengan gerakan yang indah, ia miringkan tubuh seraya balikan tangan kanan dan mendorong kepada lawan, bum, terdengar deru angin yang dasyat, jauh lebih dasyat dari pukulan Wiih tadi. Wiih toti yang benar dua tak pernah membayangkan bahwa dalam dunia ternyata terdapat jenis pukulan yang mengandung tenaga penyedot, ia hendak mengganti jurus serangannya tetapi sudah terlambat. Seketika tubuhnya terhuyung sampai lima-enam langkah. Darah pada kepala dan dadanya bergolak keras. Hampir saja ia terluka dalam. Melihat saudara seperguruannya terdersak, Ngiceng, Wili dan Wibeng cepat hendak turun tangan membantu. Tetapi ternyata Gak Lui tak mau melukai orang. Maka setelah berhasil mengundurkan orang, ia segera menarik pulang tangannya dan tak mau menyerang lagi melainkan berseru. Harap toti yang sekalian suka mendengarkan. Jika aku memang mempunyai hati hendak membunuh orang, ketua kalian tadi kalau tidak mati tentu sudah menderita luka. Maka aku minta toti yang sekalian suka tenang dan memikirkan tentang keselamatan jiwa ketua Ceng Xiapei. Tanda petik. Nasihat itu keluar dari hati nurani yang baik, tetapi sayang para imam partai Kong Tongpei itu tak mau mengerti. Setelah menjalankan pernapasan sejenak, maka berserulah Wih toti yang tidak mudah untuk naik ke atas gunung Ceng Xia. Lebih dulu harus mencoba barisan tujuh bintang dari partai Kong Tongpei baru nanti engkau boleh naik. Habis berkata ketua Kong Tong itu pun segera memberi isyarat kepada kawan duanya. Tiga orang imam muda yang berdiri di belakangnya, segera tampil ke muka dan dengan keempat imam tua itu kini mereka genap berjumlah tujuh orang. Mereka bergerak-gerak mengitari lapangan dan pada lain kejap telah membentuk diri dalam barisan tujuh bintang. Saat itu kedua pihak seperti orang yang naik punggung harimau. Sukar untuk turun lagi. Apa boleh buat? Gak Lui pun terpaksa bersiap dengan pedangnya. Pada saat suasana ketegangan memuncak, sekonyong-konyong terdengar seruan nyaring yang bergetar tegang, tahan, berhenti. Sekalian orang terkejut dan berpaling ke arah asal suara itu. Seorang paderi tergopoh-gopoh lari menghampiri seraya melamai-lambaikan sepucuk surat. Gak Lui yang bermata tajam cepat dapat mengenali bahwa yang datang itu adalah Hoan Gong paderi dari Siow Lim Si. Begitu tiba dengan nafas terengahengah paderi itu memberi hormat kepada sekalian orang. Lalu dengan hati dua menyerahkan surat kepada Wih Totiang, ketua kami mengaturkan surat penting kepada Ciam Pua. Melihat sikap si paderi yang begitu tegang, Wih menduga tentu membawa urusan penting. Segera ia merobek sampul dan membaca isinya. Wajah ketua Kong Tong Pei itu berubah-ubah mimiknya. Gak Lui dan Siu Mei menduga surat dari Hui Gong Tai Su itu tentu berisi penjelasan tentang dirinya kepada ketua Kong Tong Pei. Memang dugaan itu tak salah. Setelah merenung beberapa saat, seri wajah ketua Kong Tong Pei itu berubah tenang. Ujarnya, Gak, surat dari ketua Siow Lim Si ini menyatakan bahwa keterangan kalian tadi memang benar. Demi menghadapi musuh dua dunia persilatan, segala perselisihan di antara kita, kelak saja kita perhitungkan lagi. Baik, jawab Gak Lui, mari kita lekas dua menghadap Tian Lok Totiang. Demikian ketegangan yang sudah meruncing itu akhirnya dapat diredakan dan mereka pun segera mendaki ke atas menuju ke arah Cheng Xia. Tetapi hal itu bukan berarti kemarahan keempat tokoh Kong Tong Pei sudah hapus. Mereka tetap mendendam kepada Gak Lui dan menunggu kelak pada suatu hari akan dibereskan. Lagi, dalam perjalanan itu diam dua Siow Mei telah mengisiki telinga Gak Lui, engkau Lui, mengapa engkau tak mau menyerahkan saja obat dan jenazah Wat Hang Tai Su kepada keempat iman itu? Bukankah dengan mengantarkan sendiri berarti engkau membuang waktu untuk mempelajari ilmu ni Chow An Ngo Hang Tai Wat itu? Aku khawatir kaki tangan Maharaja menyusul kemari dan merebut obat itu. Apalagi? Tanda petik. Apalagi bagaimana? Sejak saat ini aku akan membasmi mereka habis-habisan. Oh, Desus Yumei, engkau hendak membasmi alat dua berita dari Maharaja. Benar, dengan begitu parta dua persilatan mempunyai waktu untuk mengatur persiapan dan aku sendiri pun mempunyai kesempatan untuk meyakinkan ilmu yang tersimpan dalam Tian Liong Kim Jiu itu. Dalam pada bicara itu mereka pun sudah tiba di ruang besar biara Cheng Xia Kuan. Murid kepala dari Cheng Xia Pei yakni Hian Wito Tiang menyambut dan mempersilahkan tetamu duanya masuk. Dahulu ketika baru turun gunung, Gak Lui pernah bertempur dengan Hian Wito Tiang itu. Kepandaian mereka berimbang dan hanya mengandalkan jurus ilmu pedang yang aneh, maka pemuda itu dapat memapas kutung pedang lawan. Tetapi kali ini, memang lain halnya. Ilmu kepandaian Gak Lui jauh lebih tinggi dari imam itu. Sebenarnya Gak Lui sendiri tak membangga duakan soal itu. Tetapi bagi Hian Wito Tiang tidaklah demikian. Diam dua ia penasaran kepada pemuda. Itu, dalam mengambil tempat duduk itu, menurut-turut duaan. Tinggi rendahnya kedudukan dalam perguruan, terpaksa Hian Wito Tiang tidak mendapat tempat duduk melainkan tegak berdiri. Maka dengan menekan perasaannya, menyambutlah Hian Wito Tiang atas kedatangan Gak Lui, atas nama suhu, kami mengaturkan terima kasih kepada Gak Sau Hiap yang telah memerlukan datang kemari mengantar obat. Mohon tanya, bagaimanakah Kero meminumnya? Dan harus menunggu berapa lama obat itu baru bekerja? Dalam hal itu Syumai lebih mengerti dari Gak Lui. Apalagi obat itu memang dia yang membawanya. Maka cepatlah ia mewakili Gak Lui menyahut, Kero meminumnya biasa saja. Tentang daya khasiatnya, sehari atau paling lambat dalam tiga hari tentu sudah kelihatan. Mengapa waktunya terpaut begitu jauh? Dibantu dengan penyaluran tenaga dalam tentu cepat kalau mengandalkan obat itu bekerja sendiri memang lebih lambat. Hian Wito Tiang kerutkan dahi, sahutnya, sudah tentu aku lebih senang kalau suhu lekas sembuh. Soal penyaluran tenaga dalam itu ku harap Tuan II suka membantu, ia berhenti dan memandang ke sekeliling tetamu yang hadir. Aku bersedia membantu tenaga, pertama-tama adalah Gak Lui yang memberi pernyataan. Tetapi Wiih Totiang cepat mencegah. Nanti dulu. Cepat Gak Lui dapat menduga apa yang dipikirkan. Padri itu. Imam tua itu curiga dan iri hati. Maka sebelum orang itu membuka mulut, Gak Lui sudah mendahului, Totiang, aku bukan seorang yang suka usil dan jauh dari maksudku memandang rendah pada Totiang. Tetapi yang jelas, saat ini kita berkejaran dengan waktu, setiap detik amat berharga. Jika aku yang memberi penyaluran itu, tentu hasilnya lebih cepat. Ini, ini, sekalipun tempo amat berharga tetapi terpautnya hanya beberapa jam saja. Kuduga kawanan kaki tangan Maharaja mungkin akan menyerang gunung ini. Apakah engkau senang melihat ketua Cheng Xiapei menghadapi musuh dalam keadaan terbaring di tempat tidur Gak Lui mengecam tajam? Ini. Dan sekiranya Totiang masih khawatir, pada waktu aku melakukan penyaluran tenaga dalam nanti, silahkan Totiang dan sekalian murid dua Totiang mengamati aku di samping seru Gak Lui pula. Ucapan Gak Lui yang secara belak-belakan itu membuat ketua Kong Tongpei tak dapat berkata apa dua lagi. Beramai-ramai rombongan tetamu itu segera dibawa masuk ke ruang tempat Tiongok Totiang sakit. Atas petunjuk Gak Lui maka Hian Witosu mengambil jenazah Wat Hang Tai Su lalu mengatur upacara penguburan. Dalam pada itu ia memberi perintah kepada anak murid Cheng Xiapei supaya melakukan penjagaan yang lebih keras. Menjaga kemungkinan musuh menyelundup. Pada hari kedua waktu pagi, keadaan Tian Lok Totiang sudah jauh lebih baik. Semangatnya sudah pulih kembali. Ia menemani Gak Lui dan sekalian tetamu duduk di ruang besar. Kini kecurigaan orang pada diri. Pemuda itu sudah lenyap sama sekali. Sebagai gantinya, maka orang-orang Cheng Xiapei berterima kasih kepadanya. Ketika mendengar tentang kepandaian Maharaja yang begitu hebat, Mette Tian Lok Totiang berkilat-kilat menyapu ke arah para murid perguruan Kong Tong Pei. Kemudian berkata dengan nada serius, Menghadapi Maharaja yang begitu sakti, Kita bertujuh partai persilatan harus bersatu padu untuk melawannya. Kini aku mempunyai sebuah kera, Entah apakah Toheng sekalian dapat menyetujuinya. Silahkan Toheng menguraikan rencana itu, Kami dengan senang hati akan mendengarkan, Sahut Wi'i Totiang, Tetapi mengingat musuh begitu sakti, Jika memang tak punya rencana yang meyakinkan, Daripada kita serempak bersama-sama, Lebih baik kita berpencar menjaga diri sendiri-sendiri, Agar jangan sampai kita semua dilenyapkan. Tian Lok Totiang tersenyum, Toheng, adakah Hengka sudah melupakan rencana hebat dari para kakek guru ketujuh partai persilatan dahulu itu? Rencana apa? Ah, aku sudah lupa. Para leluhur partai perguruan kita pada seabad yang lalu, Terbagi dalam dua golongan, Kaum pendeta dan kaum imam. Kedua golongan itu berkumpul untuk saling tukar kepandayan, Dan berhasil menciptakan sebuah rencana barisan Tian Lok Tiong Tin. Kalau barisan itu kita laksanakan sekarang masakan kita takut menghadapi Maharaja. Hektometer, semangat Wih Totiang seketika timbul. Tetapi beberapa saat kemudian, Ia masih bersangsi, Katanya, Rencana itu memang bagus, Tetapi sayang sedikit. Sayang sedikit apa? Barisan Tian Lok Tiong itu sesungguhnya ciptaan dari inti keindahan beberapa barisan, Yalah barisan tujuh bintang dari partai Kong Tong Pai, Barisan Sam Jai Tin dari partai Bu Tong Pai, Dan Gou Pehluhan Tin dari perguruan Xiao Lim Si. Di samping itu masih dibantu pula oleh jago dua utama dari keempat partai besar. Tetapi kini para ketua partai dua Heng San Pai, Kun Lun Pai, Bu Tong Pai telah meninggal dunia dan dalam partai Ku Aku sudah kehilangan Toa Su Heng Lalu akhir dua ini kehilangan dua orang Sute lagi, Sudah tentu barisan tujuh bintang partai Kong Tong Pai sudah kehilangan daya kesaktiannya. Maka sekalipun kami menggabung, Belum tentu akan berhasil baik. Ucapan dari ketua Kong Tong Pai itu bagaikan air dingin yang mengguyur kepala sekalian orang. Tian Lok To Tiang bahkan sampai gemetar dan gelisah tak keruan. Melihat suasana mulai suram, Berserulah Gak Klui dengan lantang, Harap Chiang Bun Jin berdua jangan putus asa. Tentang gerak gerik dan akal muslihat musuh, Rasanya aku sudah jelas. Asal barisan itu sudah dapat terbentuk, Kiranya dapatlah untuk menjaga keselamatan diri. Tanda petik. Kalau Maharaja itu datang sendiri kedua ketua perguruan silat itu serempak bertanya. Akulah yang menghadapinya, Sahut Gak Klui garang. Tetapi, Tian Lok To Tiang tak melanjutkan kata duanya. Tetapi jelas ia menyangsikan kesanggupan Gak Klui. To Tiang tentu menyangsikan apakah aku sanggup menghadapinya, bukan? Ah, kesangsian To Tiang itu. Memang beralasan. Tetapi aku berani memberi jaminan, Sekurang-kurangnya aku tentu mampu menahannya sehingga ia tak sempat untuk menyerang ke lain tempat. Xiao Hiap bersedia menghadapi bahaya itu ya sahut Gak Klui dengan mantap. Baik, kata Tian Lok To Tiang, kita bulatkan janji ini. Xiao Lin, Kong Tong dan Cheng Xia akan mempelopori usaha itu untuk berlatih bersama dalam suatu barisan. Tiba dua muncullah murid kepala dari Cheng Xia Pei yakni Imam Hianwi. Ia tergopoh-gopoh masuk dan menghadap Tian Lok dengan kata dua yang terengah-engah, memberitahukan kepada Chiang Bun Jin bahwa sebun Sian Seng dari Kunlun dan Tek Goan Tai Su dari Gobi, datang berkunjung karena suatu urusan yang amat penting. Oodwik Isnol Yaho. Mendengar kedatangan kedua tokoh lihai itu, sekalian orang tampak gembira. Tetapi mereka heran atas sikap dan gerak-gerik Hianwi pada saat itu. Lekas silahkan mereka, baru Tian Lok To Tiang berkata begitu, kedua tokoh itu pun sudah melangkah masuk ke dalam ruang. Ketua Cheng Xia Pei itu tersipu-sipu bangkit dari tempat duduk dan menyambut kedua tetamu itu. Demikian setelah dipersilahkan duduk, mereka saling bertukar salam keselamatan. Setelah memberi hormat dan bicara beberapa patah kepada Tek Goan Tai Su, Gak Lui lalu beralih kepada sebun Sian Seng. Tetapi setelah mengucap kata-kata salam keselamatan, kerongkongan Gak Lui serasa tersumbat. Ia tak tahu bagaimana hendak merangkai kata-kata untuk menghibur kedukaan sebun Giyok. Walaupun seorang periang, tetapi saat itu sebun Sian Seng juga merasa tersekat lidahnya. Beberapa saat kemudian barulah ia dapat mengucap, Orang mati tak dapat hidup kembali, soal diri Su Hengku, aku sudah mendengar ceritanya dari Siao Lim Si. Engkau, tak perlu bersedih. Tanda petik. Gak Lui mempunyai hati nurani yang baik. Makin diminta jangan bersedih, makin besarlah rasa sesal hatinya. Kematian Tang Hong Sian Seng benar dua membuatnya tak habis bersedih. Relah ia menukar dengan jiwanya. Tiba dua terdengar tekgoan Ta Isu berseru nyaring, saudara dua, celaka. Kawanan anak buah Maharaja sudah muncul dan tak lama tentu akan datang menantang kita. Oh, baru saja kita mengatur siasat, mereka sudah datang. Sungguh terlalu cepat sekali, Tian Lok Toti yang berseru kaget. Ketua Kong Tong Pai pun membuka mulut, musuh yang datang harus dihadapi. Kurasa musuh tentu datang dengan gopoh dan tak mungkin mempersiapkan tokoh duanya yang sakti. Inilah kesempatan baik bagi kita untuk melenyapkan mereka agar kelak jangan menjadi bahaya di kemudian hari. Belum tentu sambut sebun Sian Seng dengan wajah serius, aku dan tekgoan Ta Isu telah berjumpa dengan Garuda Sakti Cakar Mas. Dia adalah salah seorang dari tiga alkojonya Maharaja Persilatan. Di samping itu tentu masih ada lain dua jago yang berkepandayan tinggi dalam barisan mereka. Ucapan sebun Sian Seng itu menimbulkan kegemparan. Para ketua parta dua persilatan yang hadir di situ, diam dua tergetar hatinya. Lebih dua tiga alkojo Maharaja. Itu, membuat mereka terkejut sekali. Gereja Siaulim dan Gunung Ceng siap pernah menderita amukan ketiga alkojo Maharaja itu. Andai kata Gaklui tak datang menolong pada waktunya, tentulah kedua perguruan itu menderita kerugian besar. Dan kini dalam rombongan kaki tangan Maharaja itu ditambah lagi dengan tiga siluman guha darah. Tiga tokoh dunia hitam yang terkenal ganas sekali. Kaum persilatan golongan putih segan untuk berurusan dengan mereka. Dalam suasana yang dicengkam rasa panik itu, tiba dua Gaklui berseru dengan dingin, mereka adalah gerombolan dua penjahat yang harus dilenyapkan. Jika mereka datang sendiri kemari, sungguh suatu kesempatan yang baik. Sebelum menghadapi mereka, lebih dulu kita harus mengatur barisan kita. Bagaimana engkau hendak mengatur barisan kita tanya sebun Sian Seng? Aku tak punya rencana apa dua, kecuali minta kepada Tai Su dan Totiang sekalian, bahwa kawanan murid dua partai persilatan yang berhianat menggabung dalam gerombolan Maharaja itu supaya diberikan kepadaku. Serempak bertanyalah Tian Lok Totiang dan Wi Ihtotiang dengan nada bersangsi, mengapa engkau menghendaki begitu? Segera Gaklui menuturkan tentang rahasia gerombolan topeng besi dan rahasia yang tersembunyi di balik penyaruan mereka itu. Juga tentang kematian Wat Hang Tai Su yang aneh, ia berjanji akan melakukan penyelidikan. Dengan penjelasan itu Gaklui mengharap agar para ketua partai persilatan tak sampai salah membunuh saudara dua seperguruannya sendiri. Tiba dua untuk yang kedua kalinya masuklah Hianwi. Taujin ke dalam ruang dan berseru nyaring, musuh sudah tiba di luar gunung, Mohon Chiang Bunjin suka memberi petunjuk. Tanda petik. Tian Lok Totiang tak sempat memikirkan lain dua lagi. Cepat ia menjawab, segera perintahkan kepada seluruh anak murid Cheng Xia, kecuali yang bertugas menjaga paseban, supaya ikut aku untuk menghadapi musuh sambil berkata ketua Cheng Xia Pei itu pun terus melesat keluar ruang. Gaklui hendak memburu karena ia belum lega hatinya sebelum mendapat jawaban dari ketua Cheng Xia Pei itu tentang rencana yang diajukan tadi. Tetapi rupanya Siung Mei mempunyai lain rencana. Dicegahnya Seng Kekasih. Demikian berturut-turut sebuun giyok, tek Goan Taisu, keempat imam tua dari Kongtong menuju keluar semua. Setelah ruangan sunyi maka berbisiklah Siung Mei kepada Gaklui, engkohlui, aku mempunyai suatu rencana. Katakanlah. Tanda petik. Dalam rangka melakukan penyelidikan pembunuh Wat Hang Taisu nanti dalam pertempuran janganlah engkau mengunjuk diri dulu. Jadi harus secara tak langsung. Ya, sahut Siung Mei, pada saat kedua belah pihak saling berhadapan, engkau dapat memperhatikan ucapan dan gerak-gerik mereka. Dan tentulah dari situ engkau dapat menemukan sesuatu. Hektometer, baik juga care itu. Karena itu kita tak dapat ikut mereka agar jangan diketahui demikian. Kedua pemuda itu menyelingap keluar dan menjalankan rencananya. Dalam pada itu. Lembah dan lereng gunung Ceng Siasan, penuh dengan manusia dua yang bersenjata lengkap. Mereka tegak berjajar dengan serius. Suasana hening tegang. Dalam kedudukan sebagai cuan rumah, Tian Loktot yang mengambil tempat di tengah-tengah. Sebelah kanan dan kiri, diapit oleh tokoh dua partai Kunlun, Gobi dan Kongtong. Di belakang mereka tegak beratus-ratus anak murid. Sedang lawan yang dihadapinya, juga mengatur diri dalam tiga kelompok. Yang di tengah, delapan orang berjubah biru dan berkerudung muka. Mereka ialah empat orang murid hianat yang palsu dan empat orang topeng besi. Di sebelah kiri ialah tiga algojo maharaja dan di sebelah kanan, ialah tiga siluman guha darah. Ketiga tokoh ini bertubuh tinggi kurus. Keningnya yang cekung mengunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu tenaga dalam yang tinggi. Kecuali kedelapan tokoh berjubah biru atau gerombolan topeng besi itu, semua kaki tangan maharaja yang berjumlah ratusan orang itu, tiada yang mengenakan kain kerudung muka. Hal itu berarti bahwa maharaja telah memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan. Oleh karena itu mereka tak perlu menyembunyikan muka lagi kepada musuh. Tampak wajah ketua Cheng Xiapei mengerut serius dan dengan nada suara yang syarat, berseru kepada kedelapan orang berkerudung muka, penjahat bernyali besar. Kamu telah menculik dan membedius tokoh dua sakti dari tiap partai persilatan lalu masih berani memakai kedok muka untuk merebut kedudukan ketua. Kedatangan kalian ke gunung Cheng Xia San ini, apakah? Apakah bagaimana seru salah seorang dari kedelapan muka berkerudung itu? Karena marahnya tangan Tian Lok sampai gemetar, serunya marah. Akan membuka kedok yang menutupi mukamu itu lalu mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Ucapan yang dilantang dengan lambaran tenaga dalam itu, benar-benar menggetarkan lembah dan gunung. Kumandangnya memanjang sampai jauh. Tetapi acuh tak acuh, terdengarlah dua buah suara penyahutan. Heh, heh, dengan kepandaian silat cakar ayam itu, masakan engkau mampu membuka kedok muka kami. Dan lagi sikapmu yang congkak ini, sungguh tak menghormat kepada Su Heng, menghina orang yang lebih tua. Huh, siapakah Su Heng engkau ini? Aku adalah Wat Gong dari Hang San. Kedudukanku lebih tinggi seangkatan dari engkau. Mendengar nama itu, terkejutlah sekalian rombongan tuan rumah. Tetapi secepat itu Wiih Toti yang ketua Kong Tong Pei melangkah maju dan berseru nyaring, bangsat, engkau berani mencelakai Wat Hang Teisu. Dia tak mau turun kursi, terpaksa harus dilenyapkan. Tanda seru. Engkau. Goan lo dari Heng San. Begitulah, Wiih segera menantang, kalau berani. Hayo, bukalah kedok mukamu.